Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial, sahabat youtuber pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah channel youtube dengan video yang menarik dan bagus, tetapi sayangnya gagal monetisasi. Kenapa saya bahas sebuah videonya menarik dan bagus? Karena satu video ditonton oleh 8 juta orang, tetapi sayangnya gagal monetisasi. Nah mungkin ada yang bilang ini adalah sebuah cerita karangan atau bukan cerita sebenarnya. Seperti biasa ya, di Belian Tutorial kita akan selalu membahas sesuai fakta dan contoh nyata. Jadi nanti saya akan kasih nama channelnya. Apa sih kesalahan channel ini? Kenapa bisa gagal monet? Itu yang akan kita bahas. Sehingga ini teman-teman bisa jadikan sebuah pembelajaran. Jadi buat teman-teman, tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Nah teman-teman, mungkin yang sudah nonton channel Belian Tutorial videonya dari awal, kemungkinan hal ini tidak kena ya. Karena teman-teman sudah mempelajari cara membuat konten yang aman tentunya. Tetapi ada beberapa teman-teman kita yang sudah nonton di channel Belian Tutorial, tapi mereka tetap membuat konten yang seperti ini. Jadinya, mereka memakai oplos video sehingga videonya meledak. Tetapi konten yang dibuat adalah belajar dari channel lain yang katanya, konten-konten seperti ini bisa monet. Nah ini ya, jadi buat teman-teman ini perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena saya melihat ada banyak tutorial itu, mereka hanya mementingkan jumlah view. Tidak memikirkan penontonnya ya, jadi penontonnya mau sukses atau gagal. Semakin gagal penontonnya, mereka akan semakin senang. Kenapa? Selama YouTuber itu gagal, tentunya kan channel mereka masih tetap ada yang nonton ya. Jadi mereka memanfaatkan kegagalan YouTuber pemula. Saya berani bilang seperti itu, ya karena kita dibilang sesat itu udah biasa ya. Tetapi, kita dibilang sesat, teman-teman bisa cek ya Facebooknya Belian Tutorial. Di sini juga sudah saya share teman-teman kita yang berhasil memakai oplos video itu ada ribuan yang sudah sukses monetisasi dan gajian. Jadi saya akan ngasih bukti. Eh bukan akan ngasih bukti, jadi saya selalu memberikan bukti. Dan tentunya nama channelnya jelas ya, bukan karangan. Kan, misalnya, wah ini loh teman saya, murid saya gajinya 50 juta. Kita yang minta nama channel nggak bakal dikasih, karena itu adalah sebuah karangan. Kalau di sini beda ya. Kalau di sini saya bilang ini ada 45 plus 4 ya, 49 orang sudah monet. Ya teman-teman bisa lihat langsung nama channelnya, sudah ada, komentarnya juga sudah ada. Jadi Belian Tutorial selalu membahas berdasarkan fakta. Tetapi anehnya, kita sering dibilang sesat. Nah, teman-teman harus tahu ya, yang sesat itu siapa? Kenapa ada banyak sekali teman-teman kita yang gagal monetisasi? Tentunya mereka adalah penonton si channel tersebut. Kenapa saya berani bahas? Ya pengakuan dari teman-teman kita yang gagal monet ya, sebelumnya seperti channel hiburan rakyat Indonesia yang gagal ya. Setelah saya bilang, buat channel baru, akhirnya buat channel baru dan luta. Channel yang lama dibuang. Nah, kasus seperti ini ada banyak sekali. Kenapa? Karena ada banyak sekali yang ngebahas teman-teman. Misalnya ya, konten pakai EA tanpa wajah, tanpa muka 100 juta per bulan. Konten membuat dari EA dari chat GPT 100 juta per bulan. Reaplode Pinipin 100 juta per bulan. Konten gampang dibuat oleh ibu-ibu 100 juta per bulan. Dan akhirnya banyak teman-teman kita yang ngebuat konten seperti itu. Karena yang membahas adalah channel besar. Channel besar tentunya dipercaya. Tetapi faktanya, si channel besar itu tidak pernah membuat konten seperti itu ya. Mereka suruh tanpa muka 100 juta. Konten EA 100 juta. Konten anak-anak 3 juta per hari. Konten gampang dibuat 30 juta per bulan. Tetapi faktanya mereka nggak pernah nggak buat. Mereka sendiri aja nggak buat. Kenapa Anda disuruh ngebuat? Karena konten seperti itu sangat menarik. Karena gajinya gede kelihatan ya. Padahal, yang dibahas itu mungkin gajinya cuma 3 juta. Tapi dibilang 100 juta. Disinilah Anda kena jebak. Dan teman-teman harus tahu ya. Konten-konten seperti itu artinya konten yang sangat gampang dibuat. Tentunya sudah banyak orang ngebuat. Anda juga tentunya nggak bakal kebagian penonton. Jadi meniru konten seperti itu. Kalau nggak Anda gagal moned, Anda nggak akan kebagian penonton. Ujung-ujungnya Anda adalah buang-buang waktu. Misal ya, ini ya. Kita langsung kasih contoh. Beliau ini penontonnya ya. Ini penontonnya sudah 8 juta. Akhirnya, gagal moned ya. Gimana ini? Kena konten yang digunakan ulang. Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Ini ya. Ini contoh langsung ya. Nanti saya kasih nama channelnya langsung ya. Jadi buat teman-teman, kita selalu membahas berdasarkan fakta ya. Ini beliau kebetulan seorang TNI ya. Jadi, ya membuat konten berdasarkan hobi kadang-kadang ya. Jadi, meskipun sibuk ditugas tapi masih sempat-sempatnya nge-youtube dengan harapan bisa menghasilkan tentunya selain hobi jalan, penghasilan ada. Tetapi, beliau gagal monedisasi. Nah, sebelum lanjut ya. Ini kenapa ada nomor WA-nya? Karena beliau adalah member ya. Ini member baru, teman-teman. Jadi, sebelumnya sudah maki Oplus Video dan channelnya meledak. Tapi, sayangnya gagal monedisasi ya. Jadi, buat teman-teman yang ingin nomor WA saya atau ingin berkonsultasi seperti ini, teman-teman bisa caranya gabung seperti ini ya. Teman-teman tinggal pencet belian tutorial dan pencet tombol gabung. Nah, di video ini sudah ada nomor WA saya, teman-teman tinggal hubungi dari nomor WA yang ada di sini ya. Jadi, buat member juga kita akan share di tab komunitas seperti ini ya. Kita akan share di tab komunitas berupa video di dua channel tutorial tentunya. Di channel belian tutorial dan di channel Wayan Putra Garden. Atau buat teman-teman yang memberikan super tank juga di video terbaru, misalnya seperti ini ya. Juga akan saya share di tab komunitas berupa video juga. Atau buat teman-teman yang tidak ikut di bitur gabung, tidak memberi super tank, tidak masalah ya. Yang penting teman-teman tonton videonya sampai full. Teman-teman sudah mendapatkan informasi dan saya sudah mendapatkan iklan juga. Jadi, yang antara member dan non-member, video yang saya bahas isinya sama ya, tidak dibedakan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini buat teman-teman. Ini beliau ya. Ini langsung saja kita buka. Ini ya. Siap bang, saya salam kenal. Bang Bli, saya dari Calsel. Bang Bli, saya subscriber lama tapi baru berlangganan. Nah, ini beliau pelanggan baru ya. Beliau sempat pakai Oplus video, cuman salahnya waktu itu tidak memakai narasi dan video sendiri. Jadi, sudah dua kali pengajuan monetisasi, gagal monetisasi. Saya kan sudah sering bahas ya. Saya sering bahas kita membuat video isi narasi suara asli supaya aman selamanya. Nah, beliau tidak memakai itu, tapi cuman memakai Oplus video dan memang channelnya meledak ya. Dan subscriber yang didapat sampai tembus 45 ribu ya. Salah satu videonya sudah tembus 8 juta view. Nah, sekarang akhirnya beliau karena gagal monet kan video dihapus. Nah, ini hati-hati teman-teman. Bang Hapus video yang lagi rame penonton itu sama dengan menghilangkan rekomendasi. Video 8 juta penonton video shot mungkin bisa menghasilkan 8 juta ya, sampai 12 juta rekomendasi. Ketika kita hapus, 12 juta rekomendasi itu hilang. Kalau video panjang, 1 juta penonton itu bisa menghasilkan, anggap saja ya sedikitnya ya, sampai 10 juta rekomendasi. Kalau kita hapus 1 juta view itu, 10 juta rekomendasi yang akan hilang. Jadi, menghapus video yang lagi rame penonton itu tidak boleh. Tetapi masalahnya, kalau ini tidak dihapus, tidak bisa monet. Kalau dihapus, rekomendasi hilang. Jadi, channel-channel yang sudah menghapus video, video yang lagi rame penonton itu sangat sulit sekali dirawat. Ganti tema algoritma, caca. Tidak ganti tema, tema yang sama bisa. Tapi, sudah menghapus video yang rame penonton, rekomendasinya hilang. Semakin banyak video yang dihapus, video yang rame penonton, itu rekomendasinya makin banyak yang hilang. Makanya, banyak teman-teman kita yang videonya rame penonton karena melanggar, akhirnya mereka hapus. Setelah dihapus, apa yang terjadi? Penontonnya sepi. Jadi, beliau ini, ini nama channelnya ya, biar jelas. Nah, sekarang sisa channelnya namanya Bro Tendik. Dan video yang melanggar itu sudah dihapus ya. Pesan sekarang katanya videonya sepi sekali. Ini jelas ya. Sekarang sisa subscribernya 41 ribu ya, dari 45 ribu. Banyak yang unsub mungkin karena sekarang ganti konten. Ini penjelasannya, beliau kena konten yang digunakan ulang 2 kali. Jadi, buat teman-teman, buat konten yang bagus pun, tidak ada gunanya ya. Kalau tanpa narasi, sekarang belum tentu aman. Jadi, beliau sudah membuat, solusinya beliau sekarang sudah membuat channel baru ya. Baru 80 subscriber, ini alur film. Membuat film yang lama dan sekarang sudah memunculkan muka sendiri ya. Seperti konten reaksi dan narasi suara asli. Tentunya itu lebih aman. Jadi, solusinya kalau teman-teman tidak membuat video original, supaya aman selamanya, isi muka mu sendiri sedikit. Dan narasi suara asli. Tujuannya itu supaya aman selamanya. Ingat ya, konten reaksi ini itu beda, bukan re-upload teman-teman. Jadi, bedakan ya. Banyak yang salah paham. Re-upload disamakan dengan reaksi. Jadi, solusinya yang membuat konten reaksi. Dan apa yang menyebabkan konten ini dulunya kena dismonet. Eh, bukan kena dismonet, gagal monet. Beliau membuat remix dari video artis ya. Biasanya remix kan banyak yang bilang monet. Gampang, monet, gampang, monet. Ternyata beliau tidak bisa diterima monetisasi. Kita lihat jelas nama channelnya ya, Brutendik. Supaya kita tidak dibilang, ini ya. Ini ya nama channelnya, Brutendik. 41.000 subscriber sekarang ya. Yang sebelumnya sempat 45.000 subscriber. Nah, sekarang beliau akhirnya tinggal sisa video Ori-Ori saja ya. Jadi, ini video, masih video apa namanya? Video Motovlog ya. Jadi, sempat membuat konten artis-artis ya. Nah, sekarang sisa video Ori. Nah, ini dah. Jadi, buat teman-teman, jadikan ini sebuah pengalaman. Ingat mulai sekarang, supaya teman-teman aman selamanya. Supaya teman-teman tidak buang waktu. Buatlah konten original. Sesuai kemampuan atau kelebihan Anda sendiri. Dan isi narasi suara asli. Kalau Anda tidak membuat konten original. Misalnya videonya ngambil dari orang lain. Edit-editnya pintar. Usahakan narasinya juga pakai suara asli. Dan isi muka sendiri sedikit. Seperti konten reaksian. Itu tujuannya supaya aman. Karena konten lain belum tentu aman. Ingat, channel IQ7 dulu yang aman-aman saja ya. Sekarang 5 juta subscriber. Sekarang kena dismonet. Aturan Youtube selalu berubah. Konten yang ada narasi suara asli. Dan rekam sendiri itu tetap aman. Meskipun melanggar. Itu paling kenanya dolar merah atau dolar kuning. Dan itu kita tetap monetisasi. Jadi, buat teman-teman. Jangan buang-buang waktu Anda. Jadi, pembahasan kali ini cukup seperti itu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.